Apakah kamu masih mau untuk ngomong sama Nafia tentang kejadian 19 tahun yang lalu? Untuk kita saksikan Dimana Miranti sepertinya masih belum menyerah Kali ini Miranti datang ke rumah sakit untuk menemui Tami Dan menanyakan kepada Tami apakah Tami masih mau untuk memberitahu Nafia tentang kejadian 19 tahun yang lalu Tapi disitu Tami pun merasa heran dengan Miranti Karena Miranti begitu sangat berambisi untuk menggagalkan pernikahan Jepri dan juga Nafia Semoga saja Tami tidak mau untuk menghancurkan kebahagiaan Nafia yang kedua kalinya ya guys Semoga Tami sadar jika itu Semua akan membuat dirinya dibenci oleh semua orang terutama oleh Nafia Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana kali ini Nafia masih saja ragu jika Jepri masih menyimpan rahasia darinya Dan bahkan Nafia pun takut Dengan nasib rumah tangganya nanti jika Jepri masih belum bisa terbuka terhadapnya ya guys Tapi di sisi lain dimana Jepri begitu terkejut saat dirinya masuk ke kamar Tiba-tiba saja ada Pak Arjuna Sepertinya Pak Arjuna pun sudah tahu jika Jepri dan Nafia sedang bertengkar Karena kata-kata Jepri yang menyebutkan Pak Samsul adalah mantan supir pribadinya kepada Nafia ya guys Semoga saja semua masalah ini bisa segera terselesaikan Nafia bisa menyadari semua pengorbanan Jepri selama ini terhadapnya ya guys Dan dimana sepertinya kali ini Tami belum bisa mengikuti kemauan Miranti tersebut Dimana Miranti masih saja mendesak Tami untuk memberitahu Nafia jika Jepri lah orang yang sudah menyebabkan ayahnya meninggal dunia Karena sepertinya Tami pun tidak mau merusak kebahagiaan Nafia lagi Dan pastinya Tami pun tak mau ambil resiko jika dia berani menggagakan pernikahan Jepri dan juga Nafia Pastinya Pak Arjuna pun tidak akan tinggal diam dan menganggap Tami bersekongkol dengan keluarga Samsul Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SJTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih